Minimal mimpi dulu ya, udah mimpinya ada, langsung action untuk nentuin mau bisnis apa Yang awal-awal ya sesuai hobi tadi Walaupun saya basic programmer karena tuntutan Brandnya apa Om? Oke halo, gue Widya Setiawan, ya gue dari Otomex Otomex itu berfokus pada velg dan ban mobil Velg dan ban mobil Pelengkapan pendukung saat ini baru, kalau mau diceper-ceperin itu biasanya pakai coilover atau lowering kit Oh jadi mainnya kaki-kaki ya? Sektor kaki-kaki Sektor kaki-kaki, dari tahun berapa nih Om? Dari tahun 2016 bulan Juli Dari tahun 2016 bulan Juli guys, jadi kita ketemu kemarin di Entrepreneurs Mastermind ya? Ya Entrepreneurs Mastermind, salah satu pesertanya karena Om Setia udah melebihi 500 juta rupiah per bulan Oke, kali ini pengen coba ngobrol-ngobrol kali ya Om ya Penasaran aku, ini Om kan mukanya nggak kayak pelg nih ya Kok bisa-bisanya masuk ke bisnis pelg gitu kaki-kaki, boleh diceritain dari awal kali itu Om? Ah dari awal agak panjang nggak apa-apa Gas, ken Nah dulu, gua tuh sekolah sebenernya ambil jurusannya TI Teknik Informatika, nah dari situ dulu gua kerja di Suryatoto Yaitu manufaktur keran, kloset kayak gitu-gitu Atau suka kalau di toilet atau di mall itu kan ada perusahaan Toto gitu Nah itu, waktu itu gua disitu IT support, terus nyoba programmer lagi Terus karena kan sesuai sama kuliahnya, disitu thanks banget ya untuk perusahaan itu Karena disitu gua banyak belajar, waktu mau mulai sebuah bisnis waktu itu jasa yang paling cepet kan Karena nggak ada capital, nggak ada capital untuk memulai sebuah bisnis gitu Mau gimana juga kan untuk butuh modal, nah kalau jasa saya bisa mulai dari diri saya sendiri dulu Nah saya mulai konsultan bikin website, terus bikin mobile apps kayak gitu-gitu Nah mulai agak sulit-sulit, nah itu udah offer ke teman-teman kalau projectnya sulit-sulit Atau yang banyak gitu, jadi keroyokan teman-teman kampus semuanya, ikut ngerjain kayak gitu Nah kayak gitu-gitu terus, terus berjalan, akhirnya gua resign dari Toto tadi untuk fokus di konsultan Nah terus jalan terus sampai, ya lumayan ada kantor sendiri sampai ada tim lagi Tapi satu hal yang bener-bener gua jadi putusin untuk main velg ban tadi Ya capek gitu kan, karena kerja namanya kerja lebih baik capek sih daripada nyari kerjaan Tidur tuh nggak bisa tenang gitu kan, nah disitu terus udah habis itu mulai berkeluarga Nah bener-bener kayak waktunya susah banget, tahun berapa ya pokoknya awal-awal ada importer.org Oke Saya dapet iklannya kan udah pasti dong, targetnya kan pasti nyampe ke saya gitu kan Karena dulu iklannya Facebook kalau nggak salah, iklan Facebooknya itu saya dapet notif Wah ini boleh juga nih, apa yang bisnis yang bisa saya kerjain nanti barang apa yang mau dimain mau dijual gitu Intinya harus jualan lah ini kalau mau saya punya waktu gitu kan Tapi tetap sih konsultan tetap berjalan sampai saat ini Tapi memang yang lagi diseriusin ya develop ban tadi gitu karena Ban itu udah pasti kebutuhan, selama mobil masih ngegelinding itu pasti butuh ban Pesawat aja butuh ban, pelek itu ya disitulah jadi kayak fashion gitu kan Orang beli baju kalau suka berapa pun bisa dibayar Dapet iklan terus tuh import itu, ah udahlah ini berarti barang import ini intinya kan Semua rata-rata import, yang lokal saya nyari-nyari pabrik lokal ada tapi sama saya harus beli cash Wah nggak ada modalnya gitu, memang ada salah satu brand yang memang udah mulai ya waktu itu Hanya bikin website gitu-gitu ya terus input masih jamannya OLX gitu-gitu Waktu itu mereka hanya input kayak gitu-gitu aja kan Nah itu mereka kan punya barang, yaudah tinggal kita foto-fotoin Mereka kan jarang ya mau ngelakuin hal itu, repot mungkin kan butuh orang lagi untuk input Nah yaudah kita punyanya kan, ini kan konsultan berjalan yaudah Kalau selingin waktu aja sejam dua jam buat nginputin Ya udah di uploadin marketplace lah intinya, semuanya kita input Eh kejual, lewat si yang ijo Ini nggak punya barang nih tadinya Nggak punya, nggak punya barang Kejual yaudah, wah berarti ini bisa jalan nih gitu kan Terus orang juga nggak nawar-nawar gitu ya, langsung beli Ya jadi itu tadi, kalau udah modelnya suka, pasti dibeli biasanya dia Terus nggak banyak nanya, akun padahal masih baru Tapi, nah dari situ penjualan pertama Nah dari situ tuh bener-bener semangat Wah gimana ini, yaudah kita rajin upload Kita keliling ke toko-toko di Jabodetabek Yang boleh kita izin dulu, wah nggak tau malu lah pokoknya Kita fotoin, kita bawa kamera, kamera ala kadarnya, handphone juga pakai Udah yang penting ke upload semua Nah dari situ kejual terus akhirnya yaudah kita coba beraniin Kita beli alat tire changer, terus dongkrak Takutnya ada yang datang ke tempat kita, ya ke kantor sebenernya malu itu Ke kantor itu, takutnya ada yang mau pasang gitu kan Emang sering sih kayak gitu Kita nggak bisa pasang, kita main online gitu mulu Nah yang ban kan susah kalau ban Ban memang ada aja sih yang beli online Tapi ya hanya status tertentu Misalkan memang barang yang langka Contoh ban OEM Mercedes-Benz, misalkan yang kayak gitu Itu kan misalkan ban RFT Nah itu nggak semua toko biasanya kan stock Kayak gitu, karena kan slow moving banget Jadi keuntungan tadi, kita kumpulin Kita buat beli, lengkapin alat-alat dulu Nah abis itu terus makin lama makin lama Ada awal-awal ini Ban setiap ukuran itu saya belinya satu Satu-satu, jadi hanya sampling Oke Jadi kalau ada yang nak, ada pak Karena rukunya cuma satu, karena memang itu juga sewa Gudangnya nggak di sini Gitu-gitu Ya udah Nggak masalah sih biasanya Emang masih nunggu, tapi ada beberapa Ya nggak sedikit ya nggak mau nunggu Tapi kita aja ngobrol terus kan Sambil nunggu barangnya datang Kita dongkrak dulu kalau bannya udah dicopot satu kan Otomatis ini nggak bisa pergi Iya, betul-betul Nah kayak gitu Sampai satu waktu malah pernah nyetok kebanyakan Perjalanannya nggak, nggak se-kayak sesingkat ini ya diceritain Kayaknya mulus, nggak gitu juga sih Jadi kayak kalau barangnya nggak ada, lari kemana Bener-bener Aduh harus saya sendiri biasanya nyetir Sama istri kadang Istri juga nyetir, ngambil ban, ngambil velg kemana gitu-gitu Kalau barangnya pas yang dimau, di saya nggak ada Terus akhirnya nafsu kan Jalan nih, wah ini kalau orang datang harus langsung ada Harus langsung ada gitu kan, ego lah Nah hampir semua merek ban ada Akhirnya bener-bener di stok Velg itu stoknya mungkin boleh dibilang ribuan model Gila Sempet sampai ribuan model waktu itu Paling sulit untuk kayak ginian itu biasanya juga SDM Karena gini, mau beli velg gitu ya Biasanya rata-rata kan ngobrol sama, jadi konsultan gitu kan Jadi konsultan juga gitu, harus jadi konsultan Jadi kayak mobilnya ini bagusnya yang mana ya Itulah yang nggak semua toko bisa Gitu kan Susah kita cari orang tuh yang bener-bener punya jiwa Mungkin seni kali ya Bukan cuma sekedar ngerti spek Jadi kayak harus ada jiwa seninya nih Ini kalau model off-road, ya harus ban nya AT gitu kan Terus Pirelli aja ban, misalnya mahal Ban mahal juga belum tentu Kayak bisa pas gitu di mobil tampilannya gitu kan Nah, untuk kalau mau proper ya Kalau cuma sekedar ganti-ganti se Yang cuma asal yang penting ganti velg, kelihatan keren Nggak ngeliat apa ya, estetik gitu ya Jadi nggak ngeliat kayak gitu ya mungkin Bisa jalan gitu, asal-asal aja gitu Tapi untuk sampai bisa seperti itu tuh Itu yang mungkin sampai saat ini Itu harus dipertimbangin matang-matang ketika misalkan buka cabang gitu kan Untuk terutama sih nomor satu Itu pelayanan konsumen, jadi kayak ngobrol, aja ngobrol dulu Jadi dateng itu biasanya kita langsung kasih kopi dulu Nah dia biar nyantai dulu, duduk dulu Pak nih duduk dulu pak Mobilnya kayak gini Ini mobilnya masih standar nggak semuanya? Kalau masih standar berarti kan ban nya beda Tapi kalau udah diceperin, udah beda lagi gitu kan Nanti pengaruhnya, ini masih enak nggak dipakai? Jadi kita aja ngobrol, terus intinya yang penting kita harus Apa ya, ya itu pendekatan dulu Jadiin dia sebagai temen dulu Berarti sebenarnya nggak ada hubungannya Antara programmer, toto, dan juga pelek ya Kalau dilihat urutannya ya Cuman kebetulan waktu itu hobi pelek nggak? Memang hobi mobil? Oh, hobi Mobil-hobi juga? Mobil-hobi Dari dulu punya mobil ceper? Hobinya malah saya nggak yang ceper Oke Malah hobinya saya yang tinggi-tinggi Off-road? Iya, off-road Aku dulu makanya escudo ceper Skudo ceper Dipakein pelek BMW Bayangin tuh Itu modelku gitu Terus biar ada konteks sedikit ya Dulu aku balapan Dulu aku Honda City Aku student race Aku nomor 4 Itu aku di tahun 2015 Pas aku SMA Nah, memang kayak Salah satu yang aku lihat Untuk masalah pelek ya Itu kayak Kita yang hobi mobil Itu kalau nggak ke bengkel itu kayak Nggak asik gitu Ngerasa gitu nggak sih? Betul Jadi aku ngerasa kayak gitu Dan kayak experience yang om berikan Yang tadi ngobrol Itu sangat dibutuhkan oleh orang penghobi Dan pada saat kita tahu Bahwa orang yang menghandle kita Bukanlah orang penghobi Itu beda tuh ngomongnya tuh Iya, betul Karena bisa-bisa Berabus monoblok 519 Dipasang ban 35 Itu jelek gitu Ditaruh di kelas 2010 gitu Jadi kan Jadi aneh itu harus agak tebal dikit Kalau 18 harus pake 45 Kebanyakan orang nggak paham Itu kemungkinan besar Makanya Iya, betul Om lagi mencari Supaya gimana ngebangun tim Agar orang itu tahu Pelek apa dipake di mana Jadinya seperti apa Betul Itu yang disebut seni tadi Betul Kasarnya gitu kan ya Dan itu kan butuh referensi banyak ya Artinya harus kayak Ikutan Ke Apa Expo modifikasi dan kawan-kawan ya Kontes Kayak gitu Kontes Kontes Terus Itu jam terbang juga bisa sih Cuman Dia sendiri Punya hobi tadi Jadi tahu nih Kalau misalkan Mobilnya itu memang Cocoknya Ceper Kayak gitu Tapi ada beberapa yang Kayak tadi Escudo tapi dibikin Ceper Gitu kan Atau CX5 Dibikin Ceper Gitu kan Sebenarnya kan agak-agak Ekstrim Iya agak ekstrim Kecuali mobilnya wagon Gitu kan Nah itu mungkin Dibikin Ceper Masih enak dilihat Karena basicnya sebenarnya Sedan yang Buntung lah Gitu kan Gitu kan Penjualan-penjualanmu datengnya dari mana tuh Am? Awal ya Awal itu mungkin sebenarnya Seratus persen mungkin dari online Gila ya Seratus persen kalau menurut saya sih Ijo, oran, gitu-gitu Iya Semuanya dari situ Malah dari ijo langsung ya Ijo Dari Facebook gitu-gitu gak ngefek? Instagram Kalau mau Instagram Dari seratus orang yang beli Berapa orang kira-kira dari Instagram? Kebanyakan gini Orang itu Kalau Bapak Bapak Yang memang bukan Malek Bapak-bapak sih ya Kalau Bapak Yang enggak Enggak Apa ya Enggak terlalu aktif di sosmed Mereka biasanya jadi di Google dulu Keluar tuh misalnya paling atas Makanya kita masih tetap lakuin ads Kita masih tetap lakuin SEO Nah Keluar tuh disana Nah abis itu Mereka muter sih tetap ya Cek harga pasti lari ke toko ijo Gitu kan Terus Atau Yang kalau diskon biasanya ya Orang gitu-gitu terusnya Mereka muter terus habis itu cek Youtubenya Terus cek Instagram Nah jadi itu kalau untuk yang bapak-bapak Itu mungkin kalau bapak-bapak Kalau di tempat kita sekitar Malah tuh bisa mungkin 40% lebih ya 40% bapak-bapak Iya Iya yang bapak-bapak gitu Nah sisanya itu Memang yang orang hobi Itu ada biasanya ngumpulnya di Instagram Karena kita ngelihat yang 40% Konsumen kita adalah bapak-bapak tadi Biasanya sibuk Rata-rata pebisnis Ya Di Indonesia banyak sekali kan Pajero, Fortuner, Innova Kayak gitu-gitu Nah itulah yang memang paling gemuk Dia cari di Google Ketemu kontaknya Ngubungin kita Terus Kita langsung kasih Modelnya biasanya Terus Abis itu kita kasih lihat Instagram ataupun Youtube Udah saya nggak ada waktu Oh tenang Kita ada solusinya Automax on demand Jadi nanti kita bawain beberapa model pak Ya jadi Pelek ataupun bannya Kita bawain beberapa set Kita on the spot ke rumah dia Atau ke kantor dia Itu bawa truk Bawa truk Bawa truk ke rumah dia Iya Gila Bawa beberapa set Di dalamnya udah ada lengkap alatnya Itu ada Terchanger Balancing Nitrogen Gen setnya juga ada-ada Jadi bener Wadipun di pinggir jalan Kita juga sering ngelakuin Keren Bener-bener di pinggir jalan gitu Itu ide dari mana om? Bisa punya ide kayak gitu Ada pemain lain nggak yang ngelakuin itu di Indonesia Oh yang mulai ikut-ikutan ada Keren Jadi pioneer nih ya Pioneer untuk bisa fitting di rumah Itu mungkin Kita pertama di Indonesia Nggak ada sih Yang menemuin tuh Belum menemuin untuk fitting ya Tapi kalau untuk ganti Ganti bisa Ini fitting soalnya bawa 4-5 pelek Iya betul Itu aja deh 20 jenis pelek berbeda Kalau dia memutuskan itu gitu kan ya Iya Berarti kayak pada dasarnya Ini truk-truk mobil rally ya Yang bawa pelek-pelek Dengan ban-ban yang ini Lu mau yang mana Perang cerot-cerot-cerot gitu ya Ya gitu tapi bukan itu konsepnya Hahaha Keren 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 Oke sekarang masalahnya apa om? Yang om temuin Pasal perjalanan selama ini Stok maksudnya Tapi kalau nggak banyak pilihannya Orang datang Kok segini doang pilihannya Jadi kita harus update Mobil di Indonesia yang bakal mau rame Apa nih kurang lebihnya Atau yang masih tetep rame gitu Prio misalkan Itu tetep rame mau sampai kapanpun Ya itu mobil GDM kan Terus Jazz gitu kan Walaupun udah nggak ada mobilnya Tapi kan ada pengganti-penggantinya biasanya Ya Nah kita harus lihat itu Terus kemudian harus memikirin modelnya Setelah lihat mobilnya Bakal mau mobil baru nih apa nih Zenik Ya Innova itu pasti kenceng Nah berarti kita harus memikirin Pelgnya tuh lebarnya berapa Etenya berapa Model ya nomor satu ya Nomor satu sih model Karena buah banyak banget Kalau model ngikutin luar nggak sih? Misalkan di Jepang rame apa Yang sudah dimodifikasi di Jepang gitu nggak sih? Kalau untuk orang yang mudah otomotif tadi Mereka akan seperti itu Oh beda Bener-bener beda ya Bener-bener beda Jadi belum tentu dia orang yang awam NK suka Belum tentu Nah Setelah udah masuk ganti velg Itu kan orang awam tadinya nih Nah itu udah Abis itu Itu udah mulai tahap selanjutnya biasanya Oh ada tahapannya juga Iya Jadi Begitu udah ganti pernah sekali nih Itu tiga Kalau modelnya masih black polis-black polis gitu Itu tiga bulan ataupun 6 bulan paling lama pasti akan baik lagi Bosen Oh Baru nyari-nyari ini yang lagi rame apa Baru Iya yang lagi rame kayak gitu Oke menarik 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 Berarti bahkan edukasinya ada Edukasi dari orang awam menjadi modifikator ya Iya Satu sisi ya Mulai ya Iya ya Karena dia juga mungkin pas di jalan juga ngeliat Lucu juga nih Brio diginiin Lucu juga nih Avanza diginiin model-model gitu Orang awam langsung dikasih GDM gak mau Oh gak mau Gak mau biasanya Nolak tuh atau gimana? Iya nolak Kalau rata-rata om boleh tau nih om Range margin per produk Di range aja jangan semuanya buka satu-satu Kira-kira tuh untuk main pelek bisa margin berapa sih? Tengah-tengahnya aja ya Boleh Itu di 20 20%an Itu dari harga barang 100 ribu misalkan Itu HPP belinya 80 ribu Iya 20 ribunya tuh yang buat ini Iya Buat SDM dan kawan-kawan Iya betul Dan dari situ kan om juga jual Ngisi angin Itu nitrogen Sporing Sporing, balancing pasti ada kan Pasti ada Itu mesinnya mahal om? Mesinnya gak terlalu mahal juga sih Range berapa kalau boleh tau tuh om? Kalau yang buat naiknya liftnya itu sekitar 90 jutaan 90 jutaan Terus kalau sporingnya itu Ya kurang lebih masih seratusan ya Seratusan Iya seratusan Cuman itu memang investasi jangka panjang sih Cuman itu pake puluhan tahun Puluhan tahun tuh Puluhan tahun Karena mekanikal gitu aja sih Iya Gitu Terus gak ada maintenance yang kayak gimana gitu juga Emang itu buat selain Tapi kurang lebih rata-rata setahun udah BEP sih Setahun udah BEP tuh teman-teman Bagus banget Kalau itu kan tadi sporing ya Kalau balancing tuh yang ditaruh ini Terus taruh bobot di peleknya Iya Itu taruh intima balance Biar balance lah Itu mesinnya berapa tuh kayak gitu om? Ranging aja ya Rangingnya mungkin di yang 30-an udah cukup Oh berarti malah itu gak mahal ya Yang mahal tadi 2 Dua tadi ya Bawa ke atas sama sporing inian ya SDM seberapa sulit nyarinya om? Kalau mau bikin bisnis kayak gini om? Kalau teknisi mudah Prinsipnya kendorin baut Kencangin baut lagi Terus sama di tarjanjernya Terus sekarang udah ada alat-alat yang Enak banget gitu loh Bahkan udah ada yang otomatis Tarjanjernya itu tinggal taruh ban langsung Jadi teknisi mudah Yang ribet apa? Tadi kayaknya ada yang ribet nih Yang ribet itu tadi marketing tadi Oh marketingnya Karena perlu sentuhan yang kayak tadi Paham mobil Bisa baca orang Dan kayak referensi-referensinya gitu ya Iya Ada model orang kan beda-beda Kadang pengennya diajak ngobrol terus Pengennya dipuji Apa kan kita harus tau tuh Orang ini apa nih? Gitu kan Aku bisa bantu apa kira-kira om? Di bisnis mall Mudah-mudahan ya Dengan disini otomatis kan Relasi akan lebih terbuka Yang apa ya Modalnya mungkin udah bingung Duitnya mau buat bisnis apa gitu kan Untuk Udah gak ada waktu lagi Mungkin udah banyak kan Banyak sekali kan di Indonesia ini Terus Punya tempat Punya tempat Misalkan tempat-tempat yang strategis ya Kota besar aja Terus lengkapin sama Truck tadi juga boleh gitu kan Jadi biar bisa ke cover semua satu area Misalkan Bandung, Surabaya Jadi bisa ke cover semua Satu area itu gak perlu kayak Terlalu masif gitu kayak Indomaret ya Alfa ini gak perlu terlalu kayak gitu Karena ini fashion gitu Ini bisnis fashion Tapi yang boleh dibilang Mahal Iya kan? Karena mobil kan udah pasti Cukup mahal lah gitu kan Itu sih yang di Kita butuhin sih Oke jadi tadi yang dibutuhin adalah Karena bisnis sudah jalan Omsetnya juga udah stabil Aku sempat ngeliat Tapi mau di-publish om? Enggak? Nanti aja Nanti aja Tapi gede om set ini Aku udah cerita Gede kayak badannya nih om Omset bagus lah Omset bagus Satu lagi yang dibutuhin Selain Tadi capital lah jatohnya ya Harus ada influencernya juga Yang memang dia udah Di dunia otomotif Jadi lebih ningkatin trust lagi sih sebenernya Kalau influencer yang ngomong itu lebih percaya Ketimang dokter yang ngomong kan Iya Kalau si influencer ini Bikin pelek apa gitu kan Itu kayak langsung dipakai aja gitu Ah Entah itu speknya bener Ataupun Modelnya gak cocok gitu-gitu Coba nanti aku coba support itu sih Kalau dari Tadi investor atau itu Aku bisa bantuin lewat franchise.id Itu kan kita memang Mencari orang yang mau Punya bisnis Dan bisnisnya udah jalan Iya Itu aku bikin itu Ini biar teman-teman kebayang konteks dulu Omnya itu udah kenal aku dari tahun 2016 kali om ya Iya 2016 Karena gabung di importir dulu kan ya Ya importir.rg Gabung di importir.rg Abis itu nyari pelek Nah kemarin obrolannya kita sampai Sekontainer harga pelek Aku tahu Dia kasih tahu Iya-iya Sampai kita coba Main dari Jepang ya Waktu itu ya Barang Jepang Ayang Ori Sampai ambil merk Dan kawan-kawan itu menyenangkan Dan itu bisa juga ditaruh ke dalam Cabang-cabang yang akan dibuat nanti Hasilnya gitu ya Betul Abis itu influencer Kayaknya aku bisa Aku ada beberapa teman pembalap yang masih aktif Yang sekarang juga masih juara-juara Kita closing aja nih om Closing statementnya Untuk teman-teman nih Yang mungkin kan mau jadi pengusaha Yang nonton podcast kali ini Kira-kira gimana tuh om Minimal mimpi dulu ya Udah mimpinya ada Langsung action untuk Nentuin mau bisnis apa Yang awal-awal ya sesuai hobi tadi Walaupun saya basic programmer Karena tuntutan Ya terus Saya hobi disitu Saya mulai bisnisnya Jadi begitu udah ketemu nih judulnya Udah langsung eksekusi aja Masalah udah hadepin aja Karena masalah tetep ada Mau dipikirin Mau yang mateng Mau di planning semateng Kayak gimana Masalah tetep ada Ya udah kalo ada masalah ya Hadepin aja Jalanin aja Cari solusi Jangan di ulang-ulang masalahnya Dulu saya fighter sendirian Itu Berat gitu kan Nah makanya saya butuh Makanya saya kesini Saya butuh Barang-barang Karena Input dari Orang lain Ataupun Rekan kita Itu akan tetep sangat Bermanfaat buat Untuk mengembangkan sebuah bisnis Kanan Saya dulu udah ngelakuin kesalahan yang ini Jadi jangan dilakuin lagi Kan bisa juga gitu Ketimbang kita sendiri Solo Terus gitu Itu tadi Meminimalis kesalahan pasti jauh lebih cepet Cuman yang baru mau mulai Pokoknya ketemu idenya mulai aja Gimana caranya Jalan aja dulu Seperti itu Keren Tadi keren sih Itu kayak Masalah kamu pikirin gak dipikirin pasti ada Iya Jadi daripada kamu gak mulai Pendingan hadepin dah tuh masalah Itu keren tuh Itu keren banget Jadi gitu aja om Makasih udah datang nih ke kantor Makasih banyak Mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen yang nonton Nanti aku coba support juga Apa yang om butuhin Kayaknya aku ketemu temenku yang tadi aku bilang malam ini deh Kalau om mau ikut Tak kenalin ke kantornya Oke Oke Sampai jumpa temen-temen Mudah-mudahan bermanfaat Dadah